Hai semuanya lagi bersama terbantu.com kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya live streaming di aplikasi snake video nah jika kalian sudah menginstall snake video silahkan langsung buka saja aplikasinya kalau belum, kalian bisa download melalui yang berikut ini ini aku kasih ini bisa langsung kalian download disini masukkan juga kode ajaibnya nah kalau sudah kalian install, kalian langsung buka saja jangan lupa registrasi menggunakan nomor telepon ataupun email yang kalian punya kalau gitu langsung saja kalian pilih menu plus yang ada di bawah ini menu plus nah kita klik menu plus maka disini akan ada pengaktifkan kamera kalian mau pilih nih, mau kamera depan atau kamera belakang kalau mau mengganti ke kamera belakang tinggal pilih yang atas ini, yang menu kamera kalian pilih, maka otomatis langsung berpindah ke kamera belakang nah seperti ini kan tadinya dia mengkamera ke atas menggunakan kamera depan sekarang kita beralih ke kamera belakang nah ini kalau mau live biasa nah tapi kan kita mau live game nih kalau live game, kita pilih dulu menu live nya disini kalian pilih ke menu yang langsung bacaannya langsung nah disini langsung ke pilihan live nah disini ada pilihan juga mau pilih live video, musik, ataupun game nah karena kita mau game pilih menu yang game nah disini kalian bisa baca dulu peraturannya untuk fungsi live game akan dibawa ke coil live partner untuk menyarankan live, ayo cepat unduh dan mulai sharing live nah kalau kalian belum menginstall live partner maka harus install dulu tinggal klik aja langsung unduh nah nanti akan otomatis terunduh di google playstore nya kalian tinggal install aja nanti kalau sudah install langsung kita bisa live nah sebelum itu selain cara tersebut bisa kita langsung live di mode live yang biasa kita pilih video misalkan nah nah kita mau pilih live biasa ini kameranya aku balikin dulu ke kamera belakang nah disini kita mau live game misalkan nah gampang tinggal kita menggunakan handphone yang lain kalian harus punya 2 handphone berarti ya bisa juga minjem hp temen kalau kalian hanya punya 1 handphone kita pilih aja live yang biasa kemudian pilih siaran langsung mulai klik mulai nah nanti kan akan mulai game nya tuh nah kalau sudah mulai live game nya tinggal kalian main aja main game seperti biasa disini nah disini tinggal kalian live game disini sebentar ya aku ambilkan hp yang 1 dulu nah ini kan udah live nah disini misalkan aku mau main game di handphone iphone ini ya tinggal gini aja jadi nanti siaran langsung kamu sebenarnya siaran live biasa namun kamu sambil bermain game jadi tidak usah menggunakan fitur kawai live partner yang tadi ya langsung bisa kalian live di handphone yang 1 lagi gitu cara mudahnya kalau kalian tidak mau menggunakan live kawai partner yang tadi nah kalau kalian handphonenya kan kalau takutnya penuh atau apa tidak usah menginstall yang live partner tadi nah kalau handphone kalian bagus ya mending install yang tadi kawai live partner jadi tinggal langsung main gamenya oh ini tadi sudah mendownloadnya ya kalau sudah terdownload langsung kita buka klik nah ini kawai live partner dia bekerja sama-sama snack video untuk live game di snack video gunakan snack video untuk melogin pilih nah snack video kawai live partner konfirmasi nah sudah setelah itu tinggal kita pilih live sekarang pilih live sekarang anda butuh membaca dan menyetui live stream broadcast agreement sebelum anda memulai siaran langsung klik setuju nah langsung saja tinggal kalian pilih game nya pastikan kalian buka dulu game nya ya disini aku mau live game game apa ya di handphone ini ada game TTS juga ada ini aku buka dulu mainkan nah kita kembali lagi ke snack video nya ke ke wildlife partner nya nih kan kita mau live game tinggal pilih live sekarang set izinkan saat aplikasinya digunakan kalian izinkan lagi izinkan juga nah memulai mereka melakukan transmisi dengan kawai live partner dia akan mengakses apa saja yang ada di layar handphone kalian kita klik mulai sekarang nah disini kita tunggu sampai prosesnya selesai nah langsung saja kita apa nih peringatan keamanan kita pilih ok saja ya kembali di desktop ponsel dan mulai game secara manual kembali nah setelah itu tinggal kalian pilih game yang akan kalian mainkan tadi ya aku sudah membuka game TTS nah maka secara otomatis dia atau penonton kita akan melihat layar game ini ada tombolnya disini di atas ini ini akan ada notifikasi nantinya kita klik dulu main TTS coba ya kita pilih umum nanti kalau ada yang nonton disini akan bertambah orangnya nah Fakru Rojik masuk di siaran live kita nah kan ada keterangannya jadi kita bisa langsung melihat ada siapa saja yang sudah masuk di siaran game kita tinggal kita bermain seperti biasa saja disini misalkan aku mau pilih game TTS ya kalian terus mau pilih game apa saja yang penting kalian bisa bermain game pastikan kalian benar-benar bermain game karena takutnya kena pelanggaran kalau kalian memilih game tapi kalian hanya bermain biasa kamera bukan bermain game nah disini ada soal jaring untuk menangkap ikan disini jawabannya jala ya nah terus seperti ini pokoknya kalau mau main game intinya seperti itu tinggal kalian install dulu ke Hawaii kalau mau menggunakan aplikasi kawai partner seperti yang aku jelaskan tadi kalau tidak kalian live seperti biasa dan tinggal menggunakan hp yang lain untuk tampilan gamenya itu bebas ya terserah kalian mau memegangkan cara yang mana yang pasti kita bisa menggunakan berbagai cara untuk memulai live di snack video ini kalau mau kembali lagi kita tinggal klik Hawaii nya mau berhenti ah katanya mau berhenti dari live game tinggal pilih yang gambar power ini nah kita tinggal klik klik akhiri maka live gamenya sudah berakhir disini ada keterangan penggemar 0 lihat akun 6 kepopuleran 27 suka 2 dan lain sebagainya kita tinggal close aja maka sudah tidak live lagi si ininya snack videonya itu udah gak live lagi tinggal kita masuk lagi ke snack videonya gampang kan nah seperti itu bagaimana caranya untuk live game di aplikasi snack video bisa dengan 2 cara ya bisa dengan menggunakan kamera yang utama dan juga bisa menggunakan kamera yang di aplikasi kwai partner nah disini ada tulisan jaringan tidak normal nah pastikan kalau live jaringan kamu harus bagus ya untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like share komen dan tentunya subscribe terima kasih selamat menikmati terima kasih